Halo guys, jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Recover Go Android yang dimana aplikasi ini berfungsi sebagai merecover sebuah data yang ada di device Android kalian dan data-data apa saja itu yang bisa di cover, yang pertama tentunya disini bisa merecover chat whatsapp kalian yang sudah terhapus wow ini mantap ya bukan cuma whatsapp biasa melainkan whatsapp basiness pun itu bisa juga guys dan disini ya kalian juga bisa merecover data yang ada di google drive ya khususnya di hp kalian dan bukan cuma google drive melainkan juga SD card ataupun micro SD yang ada di hp kalian kalau misalnya kalian gak sengaja kehapus kalian juga bisa merecover melalui aplikasi Recover Go yang satu ini dan tentunya untuk support ataupun brand-brand yang support untuk menggunakan Recover Go ini ya kalian bisa lihat sendiri disini Xiaomi, Samsung dan lain dan sebagainya dan untuk OS versinya ataupun Android OSnya yang support itu dari Android 2 hingga Android 14 guys ya ini tentunya sangatlah mantap cuy jadi langsung saja disini kalian tinggal download aja untuk filenya guys ya kalian tinggal klik aja free download ini dan kita tunggu ya nanti akan muncul seperti ini lalu kalian tinggal open aja dan kita tunggu nah ini sudah ada lalu kalian tinggal klik install ya ini installnya cukup simple kalian tinggal klik install dan kalian tunggu sampai masuk ke menu seperti ini nah ini kita sudah masuk ke menu Recover Go yang dimana disini ada 3 fitur highlightnya yaitu Recover Data from Device, Recover Data from Google dan Recover Data melalui Whatsapp jadi disini yang saya akan memberikan tutorial cara recovernya ya melalui device aja guys ya karena Google Drive sama Whatsapp itu privasi saya guys ya jangan sampai bocor lah ya oke jadi langsung saja disini kita buat tutorialnya recover data melalui device-nya guys nah disini kita disuruh untuk menghubungkan device kita ke PC ya jadi langsung saja disini kita ke HP-nya dulu guys sebelum kita menghubungkan device-nya disini kita aktifkan dulu yang namanya USB debugging tapi sebelum kita mengaktifkan USB debugging kita harus mengaktifkan dulu opsi developer dan setelah itu kita masuk ke menu opsi developer ini lalu kalian cari untuk menu USB debugging ini jangan lupa kalian aktifkan dan disini kita tunggu dulu setelah kalian sudah aktifkan sekarang disini kalian aktifkan lagi install via USB nah setelah kalian sudah aktifkan kalian tinggal colokin HP-nya dan ini sudah muncul ya perizinan seperti ini kalian klik OK dan langsung saja kita pindah ke PC-nya lalu kalian aktifkan enable dan nanti akan muncul opsi recover data ya nah ini ada foto, video, kontak, message dan lain dan sebagainya jadi disini kalian tinggal pilih aja yang mana kalian ingin recover data kalian nah disini contohnya saya centang foto, video, dokumen dan ya file zip ya ataupun file yang sudah di compress jadi langsung saja disini kita scan nanti secara otomatis ada muncul perizinan yang dibutuhkan di HP Android kita kalian tinggal berikan aja aksesnya lalu kalian kembali nah disini kalian pilih all the time ataupun izinkan aja pokoknya kalian izinkan dan disini akan muncul lagi di bagian PC ya kalian tinggal pilih auto reset ya kalian klik ini dan kita tunggu untuk scan-nya dan disini sudah terdeteksi file-file yang sudah saya hapus secara tidak sengaja nah disini contohnya ada video ya nah ini saya pilih video ST ini lalu saya klik recover nah ini akan saya recover video ini lalu kalian pilih OK nanti akan diarahkan ke folder dimana kalian sudah merecover data ST ini nah seperti ini guys ya wow mantap guys ya ini kita sudah berhasil merecover data yang sudah kita hapus di device Android kita jadi seperti itulah untuk tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi recover go ini ya ini menurut saya sangat berguna buat kalian yang gak sengaja menghapus data-data yang ada di HP kalian bahkan kalau misalnya kalian kehapus chatnya di WA itu kalian bisa menggunakan fitur yang ini oke saya rasa cukup videonya sampai disini semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua dan saya akhiri videonya see you guys